Dengan cara ini, pisang akan terhindar dari pecah-pecah dan mulus sampai dipanen Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mbak Jar Pada saat ini Mbak Jar berada di halaman rumah yang cukup sempit Tapi Mbak Jar ingin menyarankan kepada pemirsa di rumah Kalau misalnya punya halaman walaupun cuma sempit ya Tapi kalau misalnya ingin memanfaatkan, eh di avis Ini Mbak Jar sambil ngomong ya pemirsa Sambil ngomong, ngomong sambil nge-vlog ya pemirsa Mbak Jar mulai dari awal lagi Halo, abaikan suara di avis ya Kalau misalnya ingin memanfaatkan lahan sempit Bisa diatur dengan tanaman tumpang sari ya seperti di halaman Mbak Jar ini Walaupun cuma 2 meter tetapi berbagai tanaman ada Dan di sebelah sana ada pohon pisang yang sedang berbuah dan Alhamdulillah sudah menjelang tua Nah sekarang Mbak Jar mau memberikan tip bagaimana buah pisang hijau pendek atau pisang morosebo itu nantinya tidak pecah-pecah dan bagus saat dipanen Nah gimana caranya Mbak Jar mau praktekan ya Ini ada sedikit tip dari Mbak Jar Kebetulan di halaman Mbak Jar yang sempit ini ada serumpun pohon pisang hijau pendek atau pisang morosebo yang sedang berbuah Dulu pada awal-awal berbuah biarkan jantung pisangnya itu mekar dan keluar bakal buahnya semua ya Setelah agak panjang sedikit jantung pisangnya diambil Setelah kurang lebih 3 bulan buahnya akan menjadi sebesar ini Dan ini sudah hampir tua ya pemirsa Seperti kita tahu pisang hijau, pisang ambon maupun pisang hijau pendek atau morosebo seperti ini Rentan pecah-pecah menjelang pisang tua Nah untuk mencegah hal tersebut kita harus mengurangi daunnya seperti ini ya Daun yang sudah tua satu persatu diambil Agar buah pisang hijaunya itu terkena sinar matahari dan tidak rentan pecah Selain rentan busuk, pisang hijau yang pecah-pecah biasanya tidak bisa dimakan ya pemirsa Karena kalau diperam atau dibiarkan matang Nanti pisang yang pecah itu akan busuk karena rentan dimasuki bakteri maupun hama dan binatang-binatang kecil lainnya Untuk itu kita harus mengupayakan agar pisang hijau ini tetap mulus dan tidak pecah-pecah Biasanya mbokjar menyisakan sehelai atau dua helai daun pisang ya Atau bisa juga disisakan beberapa namun cuma setengah dari daun pisangnya saja Itu tip dari mbokjar ya Ini berlaku untuk pisang hijau, pisang pipit atau pisang jenis lain Tapi dengan catatan mengambil daunnya itu kalau pisang sudah benar-benar tua Kalau belum tua benar jangan diambil daunnya ya pemirsa Dan untuk mengetahui ciri-ciri pisang yang sudah tua adalah sebagai berikut Perhatikan daunnya ya Daunnya apabila sudah banyak yang kekuning-kuningan Itu ciri-ciri pisang sudah tua Begitu juga bila putih bunganya yang menempel di ujung buah pisang sudah pada lepas Itu pertanda pisang juga sudah tua Begitu pula warna kulit buah pisangnya sudah berwarna hijau tua atau ada bintik-bintik hitamnya Itu juga pertanda pisang sudah tua Apabila ciri-ciri tersebut sudah didapati pada buah pisang kita Daun pisangnya boleh kita ambil sebagian Agar pisang kesayangan kita terhindar dari pecah-pecah yang mengakibatkan harga jual pisang menurun dan juga pisang rentan busuk Demikian tadi tip dari Bojar untuk memanfaatkan lahan sempit dan ditanami dengan tanaman tumpang sari Salah satunya buah pisang dan juga tanaman serikaya seperti ini Dua-duanya sedang berbuah dan bermanfaat banget untuk kita Nah demikian tadi tip dari Bojar bagaimana cara mengatasi buah pisang kita agar tidak mudah pecah-pecah Semoga sedikit banyak memberi manfaat untuk pemirsa di rumah Silahkan like, share, dan subscribe bagi yang baru menemukan channel Bojar Semoga dibalas kebaikan yang banyak oleh Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Dan untuk yang selama ini sudah mendukung channel Bojar Semoga selalu sehat walafiat Dimudahkan rezekinya Dan selalu dalam keadaan happy Amin amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax